Pemirsa masa pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kebijakan soal pendidikan berubah. Saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan terkait dengan pembelajaran jarak jauh melalui daring bagi para peserta didik. Tahun ajaran 2020-2021 akan segera dipulai, yaitu tanggal 13 Juli mendatang. Namun saat ini pemerintah masih mempertimbangkan apakah para siswa sudah boleh masuk sekolah atau masih harus belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Prinsip utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan juga keselamatan seluruh peserta didik, sehingga panduan belajar daring menjadi acuan dalam mengatur sebuah pendidikan. Prinsip utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan mengatur kebijakan. Prinsip utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan mengatur kebijakan. Karena kita dalam masa pandemi dan sekolah didik bukan, maka kalian klub suranya di rumah ya. Untuk pelajarannya, nanti perlu kirim lewat video Terus jangan lupa Tetap mematuhi protokol kesehatan Selalu cuci tangan Pakai masker Dan jaga jarak Anak-anak Hari ini, kalian belajar melalui video yang ikuti di lewati ayah Mempelajari subtema-subtema sebagai berikut Subtema 1. Lingkungan tempat tinggalku Subtema 2. Keunikan daerah tempat tinggalku Subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggalku Selamat datang di pembelajaran tema 8 subtema 1 Pada subtema ini, kita akan mengenal karakter lingkungan sekitar Serta bagaimana kehidupan di lingkungan sekitar kita melalui berbagai cerita daerah Dalam tema sebelumnya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luas dengan bentang dan kenampakan alam yang beragam Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikumозможно! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati Assalamualaikum salam iya gimana nak? saya tuh gak ngundung belajar online bu kapan kita bisa belajar bareng lagi? bu, apetan saya habis belum dikasih uang jadi videonya tidak bisa dibuka bu finalnya susah bu, ini gimana? ya Allah nak, yang sabar ya memang dalam masa seperti ini kita harus dituntut untuk sabar dan bapak ibu guru juga berusaha agar kalian belajarnya tetap nyaman bapak ibu, bagaimana kegiatan belajar mengajar anak-anak secara daring-daringnya? apakah ada kendala? banyak sekali bu kendalanya terutama untuk kelas 1 susah sekali untuk pembelajaran daring terutama orang tuanya juga mengalami kesulitan untuk membimbing, untuk mengarahkan jadi sangat banyak kendalanya betul bu, banyak sekali kendala anak-anak banyak yang tidak paham dengan metode belajar daring terutama dalam hal masalah paketan dan juga sinyal mereka mengalami kesusahan apakah ada solusi untuk masalah pembelajaran ini? Alhamdulillah pemerintah sudah mengeluarkan curhat edaran di mana kita boleh melakukan tatap muka tapi di rumah bapak ibu tidak di sekolah silahkan anak-anak bisa dikondisikan untuk kelompok dan tempatnya yang penting tetap memenuhi protokol kesehatan mengikuti 3M yaitu mencuci tangan memakai masker yang terakhir menjaga jarak ibu selamat pagi ya anak-anak selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semuanya sehat? sehat Alhamdulillah ayo kita semangat pagi dulu semangat pagi pagi, pagi, pagi selamat biasa dan semangat yes selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi mungkin ada yang tidak hafal ayo nanti-nanti tidak hafal anak-anak selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi hari ini ya kita ketemu lagi besok selamat pagi selamat pagi selamat pagi iya memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak selamat pagi selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini siapa yang tidak berangkat? berangkat 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 coba ibu telepon dulu kok tidak aktif ya yaudah ibu ke rumahnya dulu kalian melanjutkan pelajaran yang tadi ya jangan rame Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Moga bu pinaran bu masuk bu rakan yang dikontong mas kok jarang cerantar rakan yang dikontong sangat pun terseret rakan ini rakan ini sangat berbuk soalnya kan bapak ibunya ini berangkat di Jakarta berangkat tinggal di pulau dari simbale ini ini jarang berangkat menggantikan bu bu oke oke Nda bapak tambah mulai pulau 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 Kuruh, eh ngapun tentu, siangan Hari ini siapa yang gak berangkat? Berangkat ibu Ya Allah, apakah dia kesiangan lagi? Yaudah kita tinggal saja dulu, siapa tahu dia nanti berangkat Ya Bu Wah, sudah jam segini kok belum berangkat Yaudah anak-anak kalian istirahat dulu ya Hei, 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 hei Ibu guru mau coba ke rumahnya Raka sebentar Waalaikumsalam Raka kau mau berangkat maling, gini Mas Gawang mau pamitannya, Bu, mau berangkat ke Leng Dika, kau mau tengdugi, tengduding, gini Wah, layangannya mau tengdun, ya ini tasnya main layangan mungkin Bu Gini sekedap tadi timbalinirian, Bu Harusah Hei, Raka Gusyeng ngapusih ya, ngapusih masih, ngomongnya tanpa minta sekolah Ya, misalnya malah jalan layangan ketika kita boleh tanya kalian lalu apa yang dipakai orang lainnya saya tidak cipu karena kita harus menggapnya kita harus pilih ini yang kita harus melakukan kita harus pilih kita harus menggap ini kita harus pilih ya kita harus pilih Oke, terakhir dari guru, selamat siap, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jalan kaki? Emang bapak ibu enggak jemput? Ya. Yaudah, ayo ibu antar. Terima kasih, ibu. Ya. Nah, gimana anak-anak hari ini berangkat semua? Oh, ibu. Nah, gitu. Kalau berangkat semua, kan kita jadi semangat untuk belajarnya. Paham semuanya? Paham. Nah, kita harus rajin berangkat supaya tidak ketinggalan pelang jara. Bapak ibu, bagaimana untuk pembelajaran tatap mukanya? Apakah masih ada kendala? Jadi, dalam pembelajaran home visit, kendala bagi guru maupun sesuai kelas 5 yaitu terkendala waktu karena di kelas 5 dibentuk menjadi 3 kelompok sehingga materi 1 diajarkan selama 3 kali. Sehingga untuk mencapai materi berikutnya masih ada beberapa kendala. Alhamdulillah, ibu. Untuk kelas 1 sudah lancar. Alhamdulillah, ibu sudah berkurang. Hanya untuk penjemputan anak-anak ketika selesai pembelajaran, itu kadang-kadang orang tua itu tidak sempat untuk menjemput anak-anak. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu sampai kita yang harus mengantarkan ke rumah masing-masing. Untuk kelas 4 sendiri, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, ibu, dari pandemi ini. Benar-benar melatih kesabaran. Gimana, ibu? Kok pengen dengar ceritanya? Seperti berita di tengah kegelapan Memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan Seperti itulah perjuangan, perjuang pendidikan Malam kau memerantas jahilat Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam Kau berorban demi anak didik yang kau sayang Tak mampuku membalas